Intro Tim Pores Padang Pariyaman menetapkan seorang tersangka baru di kasus pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat MJ alias D merupakan paman dari Indra Septi Arman pelaku utama pembunuhan MJ diduga turut membantu IS selama masa pelariannya MJ ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 28 September 2024 lalu Kepada polisi, MJ mengaku kasihan saat keponakannya itu terlihat bingung mencari tempat sembunyi Polisi akan menjelat MJ dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara 9 bulan Tersangka MJ ini saat ini sudah kita amankan dan kita tahan dalam kasus yang lain yang sementara kita tangani dan penyidik lagi mendalami keterlibatan pelaku atau tersangka lainnya Berdasarkan hasil otopsi terhadap korban, paru-paru dan saluran pernafasan korban dalam keadaan bersih dengan demikian diduga korban meninggal sebelum dikubur Polisi juga melibatkan ahli forensik untuk menyelidiki kasus ini Polisi menyebut tersangka membekap korban selama 6 menit hingga tak sadarkan diri sebelum akhirnya korban dibawa dan diperkosa di kawasan perbukitan Bahkan tersangka mengaku tak yakin apakah korban masih hidup atau telah meninggal saat diperkosa Dari hasil penyidikan, tersangka sejak awal memang berniat ingin memperkosa korban Pelaku dan tiga kerkannya sempat membeli gorengan yang dijajakan korban Setelah itu pelaku membutuhi korban untuk melancarkan niat bejatnya Itu diduga korban saat dilaksanakan diri itulah Kemudian dibawa 300 meter kemudian diperkosa Jadi antara perkosaan bukan saat penyekapan diperkosa Jadi di sepat itu kemudian dia tutup jalan pernafasannya itu Kemudian 6 menit kurang lebihnya dikali putaran Saat-saat bersangka Kemudian dibawa 300 meter ke arah kubit Disitulah terjadi perkesan Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter ke dalam daerah Dan tidak sakatkan diri Tetapi tidak sakatkan diri karena ada dua kemungkinan Apakah itu tidak dikesan atau tidak meninggal Pelaku buron selama 11 hari Kepada polisi pelaku mengaku berpindah tempat selama pelariannya itu Pelaku akhirnya berhasil ditangkap pada kami sore Berkat laporan warga yang melihat sosok pelaku Warga awalnya merasa curiga Karena melihat aktivitas di rumah yang diketahui selama ini kosong tak berpenghuni Rasanya rumah ini kan tinggal Ada teman kita duduk Nongkrong disini dua Coba minta kunci rumah ini Kita gerai rumah ini Tauan kita buka rumah ini terkunci dalam Sudah terkunci dalam kita mengusah Ada kelihatan jejak kekilari Maksudnya bentar inilah Jadi kita mempengaruhi warga Terus kita berbaik rumah ini Ternyata membetulkan dari dalam Polisi dibantu warga melakukan pengejaran Dan menggerbekan di sebuah rumah kosong Yang menjadi lokasi persembunyian pelaku Pelaku bersembunyi di atas pelafon rumah Untuk menangkap pelaku Polisi menjembol pelafon roteng Dan memaksa pelaku keluar dari persembunyiannya Warga yang geram sudah menunggu pelaku di luar rumah Polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan Untuk mencegah aksi main hakim sendiri Rio Johanes, Kompas TV Padang Pariaman, Sumatera Barat